Assalamualaikum, hai semua kembali lagi di Dapur Mama Eri di video kali ini saya membuat pie brownies seperti biasa ini saya panggang menggunakan oven tangkering tapi ini hasilnya cantik banget dan ini saininya keluar ya asli saya seneng banget nah pie brownies ini rasanya sangat enak crunchy dari kulit pie dan cui dari browniesnya ini benar-benar perpaduan yang sangat oke ya jadi bagi teman-teman yang mau tau gimana cara buatnya tonton video sampai selesai ya yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih bahan dan cara membuat pertama kita buat kulit painnya terlebih dahulu untuk bahannya ada 125 gram tepung terigu 15 gram gula pasir yang di blender seperempat sendok teh vanili 75 gram margarin saya pakai palmia royal dan yang terakhir 1 sendok makan air es kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata bagi teman-teman yang baru bergabung saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa subscribe channel youtube ini dan tekan juga tombol loncengnya ya terima kasih nah kira-kira seperti ini teksturnya kemudian siapkan cetakan pie ini sudah saya oles menggunakan margarin ya kemudian ambil sedikit adonan ini kira-kira beratnya 18 gram kemudian pipihkan dan langsung kita masukkan ke dalam cetakan pie ini sambil kita tekan-tekan seperti ini ya kita buat sebagus mungkin dan serapi mungkin nah kira-kira seperti ini kemudian lakukan lagi ambil adonan kira-kira seberat 18 gram kemudian kita masukkan ke dalam cetakan pie dan kita tekan-tekan serta dirapikan seperti ini atau bisa juga menggunakan cara ini adonannya kita pipihkan terlebih dahulu baru kita cetak dan ini juga kita tekan-tekan sambil dirapikan kalau ada kelebihan adonan ini kita masukkan lagi ke dalam cetakan ya nah seperti ini oke lakukan sampai semuanya habis ya selanjutnya kita tusuk-tusuk adonan dan menggunakan garpu ini bertujuan agar nanti adonannya saat dipanggang tidak menggelembung ya nah ini kita tusuk menggunakan garpu seperti ini dan ini siap dipanggang ya sebelumnya oven sudah saya panaskan kemudian panggang kulit pie di rak bagian tengah panggang menggunakan api sedang cenderung kecil kira-kira selama 15 menit ya nah ini dia hasilnya yang sudah dipanggang selama 15 menit kemudian kita lanjutkan untuk membuat adonan brownies disini sudah ada 25 gram margarin 75 gram di sisi atau coklat batang 20 ml minyak goreng kemudian ini mosa yatim terlebih dahulu panaskan air dalam teflon kemudian masukkan 3 bahan tersebut dan kita aduk sampai semua bahan mencair ya nah ini coklatnya sudah meleleh kemudian ini kita angkat dan dinginkan selanjutnya pecahkan 1 butir telur tambahkan 70 gram gula pasir yang di blender kemudian ini kita aduk pastikan gula pasirnya larut ya setelah diaduk kurang lebih selama 5 menit ini gulanya benar-benar sudah larut kemudian tambahkan coklat batang yang dilelehkan tadi dan aduk kembali sampai tercampur rata dan selanjutnya tambahkan 50 gram tepung terigu serta 15 gram coklat bubuk kemudian ini kita ayak untuk memastikan tidak ada bahan yang mengerindil ya nah kemudian ini kita aduk rata nah ini adonannya memang berat seperti ini ya oke kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini ya agar lebih mudah saat menuangkannya nah ini kemudian langsung kita tuang di atas kulit pie yang sudah kita oven selama 15 menit tadi dan untuk adonan browniesnya ini masih ada sisa ini bisa kita buatkan kulit pie lagi ya atau kalau mau langsung dipanggang juga boleh kemudian langsung kita beri topping untuk toppingnya bebas teman-teman bisa menggunakan kacang almond choco chip kacang ataupun keju jadi silahkan disesuaikan dengan selera masing-masing ya nah ini siap dipanggang ya sebelumnya oven sudah saya panaskan menggunakan api super besar selama 15 menit kemudian kita masukkan adonan kita taruh di rak bagian tengah dan setelah adonan masuk kemudian kita ganti setelan api dari api besar ke api sedang cenderung kecil ya kemudian ini kita panggang selama 25 menit dan ini dia pie brownies yang sudah dipanggang selama 15 menit ini asli cantik banget aroma coklatnya semerbak dan ini gak sabar ya pengen ngincipin oke sekian resep dari saya silahkan dicoba di rumah dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya semoga resep-resep yang saya bagikan bermanfaat ya assalamualaikum selamat menikmati